Intro Masih di program yang menguji kecerdasan, ketangkasan dan kekompakan keluarga Inilah Olimpiade Indonesia Cerdas Oke dan sekarang kita akan bermain di babak yang keempat Dimana kita akan bermain dengan peta Seperti apa keseruannya? Inilah babak keempat yaitu babak Kota Katik Nah babak Kota Katik kali ini spesial karena dipersembahkan oleh Prima Gama Siap Karena spesial untuk memulai babak ini saya akan memberikan pertanyaan yang spesial juga ya Untuk ketiga tim ini Tapi hanya dijawab oleh anak-anaknya yaitu adik dan kakak Waktu menjawab adalah 30 detik Apabila benar jawabannya akan mendapatkan bonus yaitu sebesar 20 poin Ada papan di atas meja masing-masing untuk menulis jawabannya ya Kita akan langsung memulai Pertanyaannya adalah Ada tiga warna lampu Merah, kuning, dan hijau Mati dan menyala secara bergantian Lampu merah menyala setiap 24 detik Lampu kuning menyala setiap 36 detik Dan lampu hijau menyala setiap 48 detik Mula-mula ketiganya menyala bersama-sama Pada detik keberapakah ketiga lampu itu menyala secara bersama lagi Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang Silahkan Ya Nanti jawabannya ditulis dengan besar ya Biar terlihat Oke 15 detik lagi 2, 1 Selesai Oke letakkan semua alat tulisnya Selesai ya Oke Silahkan Diangkat ke atas Diperlihatkan Jawabannya adalah 31 Yang B tidak boleh diganti Berapa itu? Kecil banget 40 48 ya Yang ke Yang C 12 Oke 12 ya Sudah ada masing-masing jawaban Kita akan melihat Dengan cara yang lebih cepat dan mudah menjawabnya ya Langsung saja kita akan memanggil instruktur dari Prima Gama Kakak Kabut Satrio Silahkan bergabung dengan saya Selamat malam Kak Kabut Waduh Selamat malam Kabarnya gimana? Sehat? Sehat alhamdulillah Nah alhamdulillah sehat ya Tadi saya memberikan pertanyaan untuk ketiga tim disini Dan sudah ada jawabannya ya Iya Nah katanya dari Prima Gama Dengan metode smart solutionnya Bisa menyelesaikan soal matematika dengan cepat dan mudah Betul sekali Betul ya Bisa dengan cara mudah Oh boleh diperlihatkan kita pengen tahu banget nih Siap-siap Oke Siap ya Oke silahkan Selamat malam keluarga cerdas Indonesia Oke Terima kasih Hari ini kakak akan memberikan cara bagaimana menyelesaikan soal yang tadi Ya Tadi saya lihat masih banyak yang kurang tepat ya Masih banyak Bingung gak? Bingung ya? Bingung Oke Kakak akan memberikan dua cara Cara pertama pakai cara biasa Yang biasa kita kerjakan di sekolah Ini cara yang biasa dijawab dengan cara di sekolah Ada-ada bisa lihat? Dengan membagi faktor yang sama Dua empat Ya Dua empat dibagi dua Tiga enam bagi dua seterusnya Sampai ketemu bilangan yang faktor prima terkecil Ada-ada mencari jawabannya adalah Kita menentukan pertanyaan ini adalah Mencari KPK Apa itu KPK? Kelipatan Komisi Terkesil Pemberantasan korupsi Nah Ini duanya ada berapa adek-adek? Duanya ada Satu dua Satu dua Tiga Empat Berarti dua pangkat Empat Tidanya ada Dua Kali tiga pangkat Dua Dua pangkat empat adek? Lapan Enam belas Tiga kali Tiga pangkat dua Sembilan Berapa enam belas kali sembilan? Seratus empat Empat Susah gak? Susah Panjang Dan lama Ya Sekarang kakak mau buktikan Bahwa soal yang seperti ini Bisa dengan cara yang sangat singkat Ya Ada yang bisa perhatikan? Kita pakai metode di primagama Dengan Smart Solusion Oke Tadi ada angka yang disebutkan di soal Dua puluh empat Tiga puluh enam Empat puluh Delapan Ada-ada yang lihat Yang diminta adalah KPK Pertama langkahnya Kita menghitung dulu Selisih tiga enam dengan dua empat Berapa adek? Dua belas KPK itu adalah K-nya terkecil Maka dua empat kita coret Tinggal tiga enam dan Empat lapan Kita kali rumbusnya Tiga enam Kali empat lapan Dibagi Selisih dari Tiga enam dengan dua empat Dua belas Kita coret saja Tiga enam kali Dibagi dua belas Berapa dek? Tiga 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 kali empat lapan Seratus Tiga empat puluh empat Selesai Itulah Metode dengan Smart Solution Cepat dan mudah ya Sesuai dengan Slogannya Oke Apakah Metode Smart Solution ini Bisa diterapkan Di semua soal Matematika? Bisa Sangat bisa Bisa ya Jadi semua soal yang sulit Bisa diselesaikan dengan Metode Smart Solution Kalau begitu Saya akan menantang Sekali lagi ya Kakak untuk menjawab Pertanyaan dari saya ya Oke Kalau misalnya tadi Pertanyaan sama Tapi angkanya saya ganti Boleh silahkan Misalnya lampu Merah yang menyala itu 12 detik Lampu kuningnya 18 detik Dan lampu hijaunya 24 detik Oke Hasilnya berapa? Kita langsung jawab saja Silahkan Oke Dengan Smart Solution Saya akan mengulangi kembali Angka yang tadi disebutkan 12 18 18 Dan 24 24 KPK Yang terkecil di Coret Lalu kita hitung 18 kali 24 Lalu kita hitung sebelum dicoret 18 kurang 12 berapa deh? 6 Kita coret 18 bagi 6 3 3 kali 24 72 Selesai Wow Benar ya Cepat banget selesainya Oke Kakak But Oke Kita akan melihat Tadi pertanyaan yang pertama Yang saya ajukan Ke adik-adik Silahkan diperhatikan lagi Apakah ada yang benar? Tadi jawaban yang benar adalah 144 Silahkan Ada yang benar? Gak ada ya? Gak ada ya? Salah semua ya? Berarti Gak ada yang berhasil Mendapatkan 20 poin Oke Gak apa-apa Saya akan kembali ke Kak Kabut ya Apakah semua soal matematika ini Bisa diselesaikan dengan Metode Smart Solution dari Primagama? Bisa Semua soal bisa diselesaikan dengan Cara metode Smart Solution Oke Kita sudah punya lebih dari 3000 soal metode Dengan cara Smart Solution Juga kita sudah Tersebar cabang di seluruh Indonesia Lebih dari 500 cabang Wow Dan yang terakhir Kita juga punya Usia Primagama yang sudah berdiri Selama 33 tahun Dan itu salah satu Keunggulan yang kita punya Oke Yang terakhir Kita juga punya Primagama yang lebih siap lagi Dengan kepanjangan dari siap itu Kita juga punya maknanya S-nya adalah sistem IT handal Oke Kemudian I-nya adalah instruktur yang smart A-nya akademik yang smart solution Dan P-nya adalah pelayanan prima Pelayanan prima Itu dia kuncinya ya Jadi bagi adik-adik di rumah Yang ingin lulus ujian Atau ingin juara kelas Atau juga ingin masuk universitas favorit Segera bergabung di Primagama Siap Oke Kakak Bud Terima kasih Selamat datang kemari Terima kasih Oke Semangat ya kak Sukses semua Sukses juga silahkan Beri semangat kemari Untuk Kakak Bud Oke Sekarang kita kembali bermain Di Kota Katik Dan kita akan membuka Peta yang akan kita mainkan Adalah Peta Pulau Jawa Silahkan dibuka Ini dia Oke Dengan Kota Start Di Yogyakarta Finish Di Cilegon ya Ada tiga zona terbagi Masing-masing zona Ada nilainya Apabila menjawab benar Dan salah ya Apabila salah satu tim Berhasil masuk ke Kota Finish Akan mendapatkan bonus poin Senilai 50 poin Sekarang kita akan melihat Kota spesial yang ada di Peta Silahkan dibuka Dimana saja Nah ini dia Ada di Pekalongan Berwokerto Indra Mayu Pamanukan Tanggerang Dan Pandeglang ya Oke Ini bisa menguntungkan Atau merugikan tim Yang memilih Kota Spesial Jadi harap diperhatikan Strateginya ya Kita akan bermain dengan tim Yang mendapatkan poin Tertinggi di babak sebelumnya ya Berhubung tim B dan C Poinnya sama Di babak sebelumnya Saya akan memberikan pertanyaan rebutan ya Hanya untuk menentukan giliran Bermain yang pertama kali Silahkan Tangannya di atas tombol Pertanyaannya Untuk B dan C Gerakan badan Mengangkat kedua kaki Melambung ke udara disebut Lompat Ya C Salto Salto Salah B Silahkan jawab Lompat Mau lompat Lompat Benar Oke Dibenarkan ya Melompat atau lompat Dan kita langsung bermain Dengan tim pertama Tim B Keluarga Marwan Sudirman Silahkan Di zona yang pertama Disitu saja pak Main dari podium pak Main dari podium aja Iya Silahkan Pilih zona yang pertama Kota apa Tegal Purwokerto Kebumen Semarang Kalongan Kalongan Pekalongan Kota spesial Silahkan diajak Untuk kota spesial Bilang stop Stop Jalur cepat Apabila benar Menjawab Bisa langsung Ke zona berikutnya Pertanyaan Untuk Pekalongan Nama Tempat wisata Di Pekalongan Yang terkenal Dengan jembatan Melengkung Sepanjang 25 meter Adalah A Alam lolong B Watu ireng C Alam rogoselo D Asri linggo 5 detik Waktu menjawab Cepat Alam lolong Jawab saja Alam lolong A A Kita kunci jawaban pertama Dan jawabannya adalah Selamat maju Kita akan bermain kembali Di zona yang kedua Untuk tim B Silahkan dipilih kotanya Indra Mayu Pamanukan Pangendaran Lembang Cianjur Cianjur bukan kota spesial Pertanyaan untuk Cianjur Nama wisata air Sebelum memberikan jawaban Pertanyaan untuk Semarang Pantai yang menjadi tempat favorit Pemancing ikan kakak putih dan kerapu adalah A Pantai Tirang B Pantai Maron C Pantai Carita D Pantai Parang Tritis 5 detik Pantai Maron Pantai Maron Kita kunci jawabannya Dan jawabannya adalah Masalah sih Malu Masih salah ya Oke Gak apa-apa masih ada kesempatan Kita akan bermain dengan tim A Silahkan Pak Aguk Di zona 1 masih Burwokerto Kota spesial Kalau mau Ada Kebumen Ada Semarang Tegal Tegal Oke Pertanyaan untuk Tegal Nama budaya minum teh di Tegal Disebut A Ngeteh B Mochi C Sado D Nodate 5 detik cepat Cepat B B Mochi Oke Kita kunci jawabannya Apabila benar Berhasil masuk ke zona yang pertama Dan jawabannya adalah A Alhamdulillah Oke Kita bermain kembali dengan tim B Silahkan Zona 2 ya Lembang Indramayu Indramayu Pamanukan Cianjur Pangendaran Indramayu Indramayu Kota spesial Silahkan diacak untuk kota spesial Silahkan 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 Jika salah Menjawab Maka supporter Akan dihukum Ya Lakukan pose lucu Oke Dan Pertanyaannya Adalah Batik Batik Tulis khas Indramayu Yang berciri khas pesisir Adalah A Batik Pringgondani B Batik Tulis Pauman C Batik Cuiri D Batik Sidaluhur 5 detik Cepat Cepat Jawab saja C B B ya B ya B Kakak sudah bilang B tadi Oke Sebelum waktunya habis ya Kita kunci jawabannya Dan Jawabannya adalah Berhasil 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 Oke Supporter tidak jadi dihukum ya Karena benar Oke Selamat Kita akan bermain berikutnya Dengan tim C Silahkan Purwokerto 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 Kota Spesial Silahkan diacak Untuk Kota Spesial Bilang stop Stop Harta Karun Jika benar Bernilai ganda ya Pertanyaannya Nama Goa Di Purwokerto Dimana terdapat Siraman air panas Dan dingin Serta memiliki Ciri khas Bebatuan Warna kemasan Yaitu A Goa Gajah B Goa Sarabadak C Goa Petruk D Goa Jati Jajar 5 detik Cepat Cepat pak Jawab saja Iya Sudah tidak bisa diterima ya Sudah berbunyi belnya 5 detik Sudah berakhir Jawab setelah 5 detik Dianulir jawabannya ya Itu sudah aturannya Oke Sayang sekali ya Kita akan Bermain Dengan tim A Silahkan Paguk Di zona 2 Indra Indra Mayu Indra Mayu Sudah diduduki pak Tidak boleh dibuka lagi Yang lain Masih banyak Cianjur Cianjur Oke Pertanyaan untuk Cianjur Nama wisata air di Cianjur Yang berada dalam genangan Waduk Cirata adalah A Pantai Jayanti B Tirta Jangari C Danau Senjuta Pesona D Pantai Apra 5 detik B B ya Tirta Jangari Kita kunci jawabannya Dan jawabannya adalah Alhamdulillah Selamat maju ke zona yang kedua ya Tim A Kita akan bermain dengan tim B Di zona Tiga ya Silahkan tim B Tanggerang Zona tiga ya Tanggerang Tanggerang Oke Kota spesial silahkan diacak Untuk kota spesial Dan hilang lagi Bilang stop Stop Apabila menjawab dengan salah Tim akan kehilangan bermain satu giliran ya Oke Pastikan jawaban Anda benar Dan pertanyaannya adalah Nama masjid yang termegah Dan terbesar di kota Tanggerang Adalah A Masjid Al Adzom B Masjid Dian Al Mahri C Masjid Ganting D Masjid Agung Banten Cepat 5 detik D D D ya Kita kunci jawabannya Dan jawabannya adalah Masih salah ya Oke Kita akan bermain dengan tim berikutnya Tim C Tim C Silahkan Semarang Di zona 1 Semarang Semarang ya Oke Semarang Pertanyaan untuk Semarang Pantai yang menjadi tempat favorit pemancing ikan kakap putih dan kerapu adalah A A Pantai Tirang B Pantai Maron C Pantai Carita D Pantai Parang Tritis A Pantai Tirang Kita akan kunci jawabannya Dan jawabannya adalah Benar Benar ya Asik 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 Dapat poin Asik Asik Dapat poin Yeah Dapat poin Selamat Melaju ke zona yang pertama Kita akan bermain Dengan tim A kembali Silahkan Jakarta Di zona 3 ya Jakarta Oke Pertanyaan untuk Jakarta Tarian khas Betawi Yang merupakan perpaduan Tari Topeng Betawi Dan Tanjidor adalah A Tari Lenggang Nyai B Tari Japin C Tari Cokek D Tari Yapong 5 detik cepat C C Tari Cokek Kita kunci jawabannya Apabila benar berhasil masuk ke zona 3 Jawabannya Adalah Masih salah ya Oke Dan kita akan bermain Dengan tim Tim C ya Tim C kembali Karena tim B tadi Kena hukuman Tidak boleh bermain Satu kali giliran Karena menjawab salah Oke Silahkan Tim C Di zona 2 Pamanukan Pangandaran Pamanukan Lembang Pamanukan Pamanukan ya Kota spesial Silahkan diajak Jalur cepat Jika benar Bisa langsung ke zona berikutnya Pertanyaannya adalah Nama perairan Yang terletak di pantai utara Pamanukan Yang dikelilingi oleh hutan mangrove Adalah A Cipunegara B Gagaran menyan C Cilolohan D Citarum 5 detik pak cepat C C C C C Yang keras ya C ya Oke Kita kunci Dan jawabannya adalah Masih salah ya Oke Kita akan bermain Berikutnya Dengan tim A Silahkan Sonat 3 lagi Yang mana Jakarta Jakarta untuk kedua kalinya ya Pertanyaannya Tarian khas Betawi Yang merupakan perpaduan Tari Topeng Betawi dan Tanjidor Adalah A Tari Lenggang Nyai B Tari Japin C Tari Cokek Atau D Tari Yapong A Tari Lenggang Nyai Kita kunci jawabannya Dan jawabannya adalah A A A A Oke selamat Tim A berhasil masuk ke zona 3 Sekarang tim B sudah boleh bermain Silahkan Di zona 3 ya Yang mana Bogor Ada Bogor Yang mana Bogor Bogor Oke Bogor Pertanyaannya Kesenian Teater Rakyat Yang berasal dari Bogor adalah A Mamanda B Belantek C Ubruk D Ludruk Jangan menengok ke belakang D A A ya A ya Kita kunci jawabannya Dan jawabannya adalah Masih salam Tetap semangat Tetap semangat Kita bermain dengan Tim C sekarang Silahkan Zona 2 Lembang 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 Pertanyaan untuk Lembang Taman hutan yang lokasinya dekat gunung Tangkuban Perahu adalah A A Insinyur Haji Juanda B Cuk Nyadin C Jaya Giri Lembang D Palasari C C Kita kunci jawabannya Dan jawabannya adalah Benar ya Asik 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 Dapat Poin Yes Yes Oke Selamat Bisa maju ke zona yang kedua Kita akan bermain dengan tim A kembali Di kota finish apabila benar maka selesai permainan ini ya Pertanyaannya untuk Cilegon Tarian Untuk menikmati rasa syukur menyambut panen raya adalah A Tari Bendrong Lesung B Tari Tandak C Tari Joget Lambak D Tari Tanggal Tanggai A A Tari Bendrong Lesung Lesung Kita kunci jawabannya Apabila benar menyudahi permainan ini Dan jawabannya Adalah Selamat untuk tim A Berarti secara otomatis permainan ini telah selesai Oke dan waktunya Kita akan melihat berapa yang diperoleh Atau skor yang diperoleh oleh masing-masing keluarga di babak yang keempat ini ya Kita akan mulai Dengan tim B Berhasil mendapatkan 25 poin Tim C 45 poin Dan tim A 130 poin Setelah ini kita akan melihat Tim mana yang berhasil masuk ke babak bonus dan membawa pulang Atau berpeluang membawa pulang hadiah sebesar 10 juta rupiah Jangan kemana-mana tetap di Olimpiade Indonesia Jardos Dan yang berhasil masuk ke babak bonus dan berpeluang mendapatkan 10 juta rupiah Adalah Keluarga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih